Hai 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 sahabat bedilers salam satu lara salam bedilers pastinya bertemu lagi ya saya sahabat putri kembali menyapa para sniper-sniper yang ada di rumah baik yang lagi kerja ataupun ya mungkin lagi leha-leha di rumah salam satu lara salam bedilers ya sahabat bedilers oke Oke nah gimana kabarnya para sniper-snipper semuanya para temen-temen yang suka atau yang hobi mengoleksi senapan angin hobi berburu atau memang udah fashionnya ya di dunia outdoor atau perbedilan salam satu laras gimana nih sahabat bedilers kabarnya semoga selalu sehat ya dan juga dilancarkan segala urus hanya oleh Tuhan Yang Maha Esa amin ya sahabat bedilers Oke Nah kita ini udah masuk di awal tahun 2023 aja ya nggak kerasa banget nih sebetulnya tiba-tiba baru kemarin 2023 2022 ya sekarang kita udah masuk di tahun baru pastinya harapan-harapan baru mulai berpunculan ya apa sih target kalian di tahun baru ini sahabat bedilers apa sih resolusi kalian apa sih resesi-resesi kalian harapan kalian kedepannya yang pastinya harus jauh lebih baik lagi ya sahabat bedilers seperti itu oke nah jadi kalau tahun baru itu biasanya identiknya mengoleksi senapan angin baru ya sahabat bedilers apalagi eh biasanya ya biasanya kalau di musim hujan-hujan kayak gini jadi di daerah di daerah saya ini musimnya ya masih mendung terus kadang ya panas kadang ya hujan tapi banyak hujannya ya sahabat bedilers nah biasanya itu kalau lagi musim kayak gini tuh di sawah-sawah banyak mungkin hama ular atau his pokok hama-hama gitu ya sahabat bedilers nah biasanya kalian butuh solusi ini ya butuh solusi untuk menumpas hama-hama yang merusak perkebunan kalian merusak pertanian kalian ya sahabat bedilers nah dan juga pastinya kalian itu lagi cari yang budgetnya murah ya Nah di episode kali ini saya mau merekomendasikan sebuah unit senapan angin yang harganya cukup terjangkau dan juga cocok untuk kalian baik para pemula maupun untuk para bedilers yang suka sama senapan angin yang ringan terus juga murah ringan dan mudah perawatan ya pastinya seperti itu disini di depan saya ini sudah ada unitnya ya ini adalah salah satu unit uklik ya sebetul dealer sub ya namanya sub Benjamin Franklin ya Wow untuk unitnya ini dari visualnya cukup keren ya dari desainnya desainnya ini dia desain klasik dengan cat yang glossy menarik sekali ya dan apalagi dia ini juga untuk bebannya itu ringan enggak bikin beban keluarga ya sabun pedilers maka dari itu mungkin kalau kalian tertarik memiliki unit senapan seperti ini apalagi harganya murah dan eh cocok untuk para pemula enggak terlalu berat juga kalian bisa simak baik-baik video kali ini karena akan saya review itu saya akan bahas ya mengenai speknya dan juga harganya nanti ya seperti itu Oke yang pertama untuk bagian laras nih untuk larasnya sendiri dari senapan sub Benjamin Franklin ini sendiri sabun pedilers memiliki panjang laras sepanjang 50 cm jadi dia ini bukan termasuk senapan berlaras panjang tapi juga bukan dan termasuk yang larasnya pendek jadi dia ini hanya 50 cm gitu loh ya dan untuk Odenya sendiri dia ini keceluk banget ya Odenya kayaknya 8 ya sabun pedilers seperti itu dengan dilengkapi dread perekdam di bagian depan ujung larasnya ya dan juga untuk bagian tapung-tapungnya ini dia Ode 22mm ya oke sudah dilengkapi juga dengan visir di bagian ujung depan dan juga belakang ya sabun pedilers terus ada juga safety triternya jadi untuk bagian picu ini picunya picu klasik ya sudah dilengkapi juga dengan safety Triger sabun pedilers untuk grendelannya dia ini grendel tarik ya modelnya seperti itu jadi ini ditarik terus untuk sistem chambernya dia ini chamber cowok samping yang pastinya mempermudah para pedilers ketika ingin memasukkan mimis ke dalam si unit senapan ini sebelum menembak ya seperti itu nah ngomong-ngomong tentang mimis nih ya sabun pedilers untuk kalibernya senapan ini tuh kaliber 4,5 mm nah untuk mimis yang support sudah jelas itu kaliber 4,5 mm ya jadi di atas mimis kaliber pokoknya mimis berkaliber di atas 4,5 mm itu sudah dipastikan tidak support apabila untuk di unit seperti ini jadi kalian bisa menggunakan mimis kaliber 4,5 mm ya Kenapa sih mbak kok nggak jual senapan berkaliber di atas 4,5 mm karena ya sabun pedilers Oke sabun pedilers nih biasanya banyak banget yang tanya ya Mbak kenapa sih kok nggak jualan unit senapan yang kalibernya di atas 4,5 mm nah jadi tak kasih tahu nih untuk kalian semua bahwasannya di Indonesia itu untuk senapan angin ya sabun pedilers untuk senapan angin dengan kaliber di atas 4,5 mm kalau di Indonesia itu bisa dikatakan illegal ya dan kalian nanti bisa berurusan dengan pihak yang berwajib apabila kalian memiliki senapan angin berkaliber di atas 4,5 mm tanpa surat izin dari kepolisian ya sabun pedilers nah kalau ukuran atau kaliber 4,5 mm itu ya memang yang di apa ya diperbolehkan beredar di Indonesia ya seperti itu kalau diatasnya kalian memerlukan surat izin dari kepolisian pastinya Oke sabun pedilers nah untuk desainnya yang klasik seperti ini mungil ya Oke untuk beratnya sendiri dari unit senapan sub Benjamin Franklin ini sendiri kurang lebih tiga kiloan ya sabun pedilers jadi nggak terlalu berat juga apalagi untuk kalian yang mungkin sudah mulai sepoh ya atau nggak suka sama unit senapan yang berat-berat kayak gitu ini juga cocok banget ya dan harganya pun juga sangat worth it ya harganya di bawah satu juta yaitu lebih tepatnya 700 ribu rupiah sabun pedilers itu angka yang cukup murah murj-murj ya seperti itu murah meriah ya kalian bisa ambil unit senapan ini sekarang juga umpung lagi awal tahun baru nih kalau kalian ambilnya bulan depan bulan depan bulan depannya lagi ya kita nggak tahu harganya apakah akan naik atau enggak jadi lebih baik kalian ambil sekarang juga pung-pung lagi harganya masih 700 ribu rupiah dengan harga segitu nanti kalian sudah dapat kelengkapan berupa ada peredam mimis tes terus dapat juga tali sandang ya sabun pedilers ada juga STKS ya dan bonus kardusnya sekalian ya kayak gitu Oke untuk pengiriman kami bisa mengirim ke seluruh Indonesia ya konsultasikan saja ke CS kami untuk metode pembayarannya kalian bisa COD kalian juga bisa transfer dengan syarat ketentuan yang pastinya berlaku Oke ya sabun pedilers seperti itu dia untuk harganya sudah saya bahas untuk speknya juga sudah saya bahas apabila ada yang kurang paham mohon ditanyakan apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan juga ya seperti itu kayak gitu dulu terima kasih salam satu lara salam berdilur salam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa